Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Raka Channel Berikut ini cara menginstall MIUI 12 Control Center di MIUI 11 Handphone Xiaomi Redmi 9 Simak terus videonya Oke guys, kita langsung saja mulai Oke, disini MIUI-nya versi 11 dan menggunakan Handphone Xiaomi Redmi 9 Oke, kita masuk di Play Store Kemudian kita cari MIUI 12 Control Center Oke, setelah mengetekan MIUI 12 Control Center Muncul aplikasi disini, pilih yang atas disini Ini dari TridevIn Kemudian ukuran filenya adalah 2.5 MB Kita akan install, kemudian nanti kita akan coba Oke guys, setelah download dan install Kita akan coba buka aplikasinya dari sini Ataupun dari home screen disini Pilih MI Control Center Untuk tampilan awalnya, dia akan tampil seperti ini Disini ada Following Permission Require to Run App Ini diperlukan izin ya untuk menjalankan aplikasi ini Yang pertama ada Dual SIM, ini diaktifkan guys Kemudian diizinkan Selanjutnya, di bagian Accidity dan More Service diaktifkan Kemudian cari layanan terunduh lainnya Dan kemudian disini ada MI Control Center Dipencet disini Kemudian aksibilitasnya diaktifkan guys Kemudian beri dia izin Dan pencet kembali Kembali lagi Kembali lagi supaya warnanya menjadi biru seperti ini Kemudian di bagian Right Kita aktifkan dulu Seperti ini caranya guys Kemudian Di bagian disini Author Permission Popup in Background Ini sudah langsung otomatis aktif Dan notifikasinya kita aktifkan Muncul seperti ini Kita cari MI Control Center Shield Custom Notification Ini diaktifkan Kemudian izinkan ya guys Nah, kalau sudah seperti ini Tinggal pencet saja kembali Oke, kemudian OK Oke, semuanya Nanti akan muncul seperti ini ya guys Kemudian Ini adalah MIUI Control Center Dan paling atas ada Roaming Ini aplikasinya berjalan ya Kalau warnanya biru seperti ini Oke, ini dia Control Center Anda harus geser di bagian kanan disini Atau di kanan dari kamera depan ini Kemudian kalau di kirinya Muncul notifikasi Yang tampilannya seperti ini Anda bisa atur disini ya Kemudian disini ada Notifikasian Shadow Dan Control Center Yang ini versi normal ya Oke Dan yang ini ada Control Center-nya Oke Disini ada banyak pengaturan Ada Layout Color Data Using Add to Triggers Heads Up Extra Dan lain sebagainya Silahkan Anda bisa atur sendiri Oke, kita akan Jelaskan yang penting-pentingnya saja Misalnya di Layout Oke Tampilannya seperti ini ya guys Dan disini Anda bisa aktifkan SIO Power Mono Button Disini ya Kan tidak ada power Kalau ini diaktifkan Maka akan ada Power Button-nya disini Kemudian disini ada SIO Network Speed Disini tidak ada Network Speed-nya ya Kita coba hidupkan Dan hasilnya akan Seperti ini guys Network Speed-nya Yang diatasnya ini ya Oke Yang diatas disini Kelihatan ya 0 KB Seperti itu Oke Pencet kembali Itu tadi Di Layout Sekarang di Color Nah Tampilannya Seperti ini Misalnya Mengubah-ubah warna Seperti itu ya Dan Disini ada Data Using Dipencet Disini Show Mobil Data Using Ya Yang sebelumnya Seperti ini Kalau diaktifkan Dan dia beri izin dulu Kemudian kembali Dan hasilnya akan Seperti ini guys Ada Tismon 0 Bit ya Karena saya belum Menggunakan Data Mobile ya Atau pakai data Kemudian Showter Die Music bisa diaktifkan Kalau Anda Menggunakan Akan kelihatan Disini Berapa Mega Pemakaian Anda Oke Disini ada Music Reset Die Warning At GB Oke Silahkan Anda Atur Dan Sesuaikan Dan muncul Seperti ini Pilih saja Never ya Disini ada Edge Triggers Oke Dipencet Oke Tampilannya Akan seperti ini Guys See you only At home Screen Seperti itu ya Oke Tadi muncul Iklannya guys Di close saja Kemudian disini See you only Home screen Bisa diaktifkan Remove in full screen Anda bisa Atur Kemudian Hands up Disini Seperti ini ya Guys Oke Dan Extra Seperti ini dia Bisa backup Dan Restore Settingan Yang Anda Buat Oke Silahkan Atur Biar Waktunya Tidak Terlalu lama Nah Kalau Dipencet Kembali Nanti Hasilnya Seperti ini Guys Nah Ini dia Oke Kalau Anda Mau Men setting Juga Boleh Dari sini Oke Apa-apa Saja yang Ingin Ditampilkan Tinggal Tambah Saja Disini Plus Oke Plus Dan Disini Kalau Mau Menghilangkan Pencet Saja Yang Merah Ini Yang Merah Kamera Ini Oke Silahkan Anda Pilih Menu Yang Memang Benar-benar Anda Ingin Gunakan Kalau Sudah Pencet Saja Selesai Oke Disini Ada Kecerahannya Oke Ada Modu Pesawat Ada Bluetooth Dan Lain Sebagainya Ya Guys Silahkan Anda Atur Di Bagian Control Center Disini Nah Untuk Menon Aktifkan Control Center Ini Sangat Gampang Sekali Ya Guys Masuk Di Mi Control Center Dan Di Runing Ini Anda Non Aktifkan Saja Dengan Cara Memencet Menjadi Warna Abu Abu Atau Pilih Saja Notification Sede Disini Dan Dia Sudah Kembali Normal Oke Seperti itu Guys Caranya Silahkan Kalian Coba Di Handphone Kalian Masing-masing Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ajukan Di Kolom Komentar Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Jangan Lupa Subscribe Nyalakan Lonceng Like Dan Share Video Sampai Ketemu Di Tutorial Selanjutnya Terima Kasih Sampai Sampai Vide Terima Nyalakan